Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat-sahabat kemampungan semoga dalam keadaan sehat warnafiat dan tetap semangat nah kemarin kita sudah panggil pisang topok ya dan sekarang sudah mulai matang ya seperti ini jadi sore kali ini kita akan membuat resep yang yang simpel tapi insya Allah enak ya tidak perlu beli biasanya teman-teman beli pisang goreng kermis atau pisang goreng kermis sekarang kita coba bikin sendiri ya Nah seperti apa bahan-bahannya nah ini pisang kepok ya yang tua itu bagus sekali pisangnya ya eh kita iris seperti kipas seperti ini ya sesuai dengan teman-teman lah ya Nah ini kita ambil 5 buah pisang kepok kemudian ini sebagai bahan pencelop ya teman-teman jadi untuk membuat pisang goreng kermis ini ada dua macam bahan yaitu pertama bahan untuk mencelopkan pisang dan yang kedua nanti adalah bahan untuk membuat kermisannya terigu sebanyak 60 gram ya kemudian tepung maizena 20 gram udah pasir 30 gram udah nanti kita beli sedikit vanili ya supaya ada aroma harumnya vanili dan sedikit garam juga air ya ya air matang nanti kita adonin semua ini asal kental saja ya kental untuk menjadi bahan mencabut dari pisang oke kemudian untuk bahan-bahan kermisnya seperti apa untuk bahan pengemesnya ya untuk bahan kermis-kermisnya kita menggunakan tepung tapioka tepung tapioka 100 gram kemudian tepung beras ini setengah sampai 1 sendok makan oke kemudian gula ini satu sendok makan atau sesuai selera ya teman-teman kemudian 1 butir kuning temur baking powder nanti kita kasih setengah sendok teh dan sedikit garam yang kita nanti akan cairkan dengan 300 mili air ya oke baiklah kita sekarang coba kita bikin pertama kita bikin adonan untuk pencelup ya kita campurkan fungter ini bikin hasilkan dan sedikit vanili mulai asal kental aja ya mulai asal kental aja ya tambahkan sedikit garam oke oke ini nanti untuk mencelupkan pisang kepoknya oke sekarang kita akan bikin yang untuk kermis-kermisnya ya teman-teman teman-teman campurkan tepung kaki loka setelah setelah gula 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 tendari Teri air Kita tutur Bisa menggunakan sepatu laku Ini dapat dikocok Jadi memang remesannya harus Ini ya Harus encer Tambahkan Baking powder Nah ini nanti sebagai bahan permesan Untuk lebih memudahkan Nanti waktu ngurang Permesan ini masukkan ke dalam Botol Botol air mineral Sudah dilubangkan Botol air mineral Yang sudah dilubangkan Tutupnya Kemudian kita masakkan Nanti sebagai bahan yang mesan Oke Kita siap Kita siap untuk menggoreng Risang goreng Oke Kepulang Kita kumpulkan ya teman-teman Kita kumpulkan Lalu dia Yang Nah ini sesuai selera Namun Kira-kira Kremesannya Terapa banyak Terapa banyak Terima kasih telah menonton 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 yuk kita coba kita nikmati rasanya seperti apa pisang ramas minyak wuit 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 wumpuh wumpuh pisang ini enak kenyal gemesnya enak enggak banyak minyaknya ini pisangnya emang kenyal bu terus kemudian lepasannya juga enak jadi tidak ada minyaknya kalau kita coba beli itu kan minyaknya masih nempel gitu terus jadi pelompong dan kemudian keras kalau lama kan keras ini enggak nih terima kasih terima kasih subscribe, like, share, dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih